Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Halo teman-teman, apapun anda berada, kembali lagi berjabat bersama Akiya Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu nyata kita semua Amin ya walaikin Oke teman-teman, Alhamdulillah kembali lagi ma'akkiw Berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB Kali ini kita masuk ke SKB PGSD Dimana materi ini ma'akkiya angkat ke permukaan Sebagaimana FR yang berdar di hari ke-10 Untuk kawan-kawan yang ambil permasi PGSD atau guru SD Ataupun guru kelas Ini terkait dengan soal-soal pedagogik Dan juga ada soal beberapa soal yang ada kaitannya dengan profesional Gitu kawan-kawannya Dimana pada perintah sepuluh juga ma'akki sudah berbagi soal SKB PGSD Untuk materi IPA-nya silahkan kawan-kawan secing lagi Untuk kawan-kawan yang baru singgah di channel ma'akki ini Baik, untuk nomor sekata tuh Kita langsung aja ke TKP gitu ya Oke, ini kawan-kawan ya FR yang berdar di Asia di Trasima Di alam maya ini gitu ya Terkait dengan FRP SKB PGSD di hari ke-10 Nomor 1 ini kayak gini nih Manakah pernyataan di bawah ini yang benar Tentang penilaian sumatif dan formatif Oke, kawan-kawan berarti ini Kaitannya dengan penilaian sumatif dan formatif Untuk materi ini sebenarnya sudah ma'akki buatkan Di video sebelumnya Dengan judul penilaian formatif dan sumatif Silahkan kawan-kawan secing lagi Video ma'akki pelajari itu sudah diupas duntas oleh ma'akki ya Terkait dengan jenis penilaian sumatif ini Oke, yang A Penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi penguasaan persadidik Bener nggak? Bener ya? Jadi mendeteksi penguasaan persadidik Oke, ya Coba bener Penguasaan KD Sorry lah KD ini ada KD-nya ya Ada KD persadidik Penilaian formatif digunakan sebagai acuan keberhasilan mengajar Nggak formatif ya Tapi ini sumatif Kalau keberhasilan mengajar Kalau penilaian sumatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses mengajar Nah, ini kalau proses ini Masuknya ke KD Masuknya ini Sorry Permatif ini Permatif bagusnya Pakainya ya Penilaian sumatif digunakan untuk mendeteksi perlaku persadidik Ini juga masuknya Kalau sumatif itu kan akhir tahun biasanya ya Jenis penilaian sumatif itu kayak Pas, penilaian akhir tahun Atau was lah Was, was gitu Kalau Permatif itu biasanya setelah proses pembelajaran gitu Jadi ini bagusnya Ini masuknya ke Permatif harusnya ya Bukan sumatif Penilaian sumatif digunakan sebagai acuan keberhasilan sila Dalam menguasai indikator KD Nah, ini juga harusnya Formatif Itu kawan-kawan ya Jadi yang betul itu adalah yang A Penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi Penguasaan KD Pasadidik Jadi biasanya Setelah proses pembelajaran Setiap KD untuk mendeteksi apakah Apa yang sudah kita berikan ke KD Yang sudah kita berikan keberapa Pasadidik itu sudah berhasil atau belum Maka kita gunakan Penilaian formatif Jadi sifatnya Kalau penilaian formatif itu berkesinambungan Gitu Kalau sumatif itu biasanya Was, kaya was, UTS Kayak gitu kawan-kawan ya Jadi jawaban yang mati Tentu soal nomor ini Dari yang A Gitu kawan-kawan Ansin Indap-indap Jadi mantap Kalau mantap Next Soal nomor 2 Seorang guru memberikan sebuah ulangan Kepada pesadidik Yang terdiri dari 20 soal Oke ada 20 soal Dari 20 soal tersebut Hanya 8 soal yang mampu Dijawab dengan benar oleh semua pesadidik Ketidapan soal Soal Sementara itu 12 soal lainnya Tidak bisa dijawab dengan benar oleh 3 per 4 Dari jumlah pesadidik Jadi hampir berapa persen 75 persen berarti ya Jadi kalau ada siswanya Berapa 30 Misalkan ya Yang bisa menjawab itu Berarti 75 persen dari 30 Berapa 3 per 4 dari 30 Aja gitu 90 bagi 4 Berapa tuh Iya betul Oke ini Berarti 90 Bagi 4 aja Kawan-kawan ya Coret Coret 2 30 45 Bagi 2 Berarti kurang lebih 22 orang 23 orang lah Gitu yang tuntas Yang tidak tuntas Ini bete Belum tuntas Kalau ini Yang 7 orang tuntas Nah Berarti kalau ini Kalau dia itu Masuknya 73 per 4 itu Berarti kan 3 per 4 itu Sama dengan 75 persen Kalau 75 persen Maka yang perlu Dilakukan oleh Guru Itu adalah Pembelajaran ulang Nah Pembelajaran ulang Kawan-kawan Namun setelahnya Ya Dilakukan analisis dulu Terhadap 12 soal ini Apakah Soalnya sudah Dianalisis atau belum Kalau belum Dianalisis memungkinkan Kita yang salah Membuat soal gitu Kenapa Karena Soal yang Itu kan Harus dianalisis dulu Sebelum berikan Bahkan Dia harus dicoba Dulu Gitu kan Baru Diperbaiki Hasilnya Setelah di Halisi Lalu Dicetak Ulang lagi Bahkan Kita harus Dianjurkan Untuk membuat Blueprint Terlebih dahulu Saat kita Akan membuat soal Pokoknya sudah Disediakan oleh Maki Di video Maki Sebelumnya Tentang Kaedah penulisan Soal Silahkan Kauan Setiang Lagi Kaedah Soal Jadi kalau Begitu Jenis Remedia yang Cocok Diterapkan Kasus Tidak Apa A Menerapkan Sistem Pembelajaran Media Tutor Sebaya Enggak Ya Wrong Menerapkan Sistem Pembelajaran Media Penugasan Wrong Menerapkan Sistem Pembelajaran Media Tugas Kelompok Wrong Memberikan Sistem Pembelajaran Media Dengan Pembelajaran Ulang Nah Ini Dia Kalau Dia Lebih Dari 75% Maka Yang Remedia Yang Cocok Diterapkan 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 Pembelajaran Ulang Jadi Memerikan Sistem Pembelajaran Media Dengan Pembelajaran Kurikulum Apalagi Jadi Kalau Pembelajaran Kurikulum Masuknya Ke Pengayaan Kawan Silahkan Tentang Pengayaan Dan Program Media Yang Ini Yang 20% Lebih Dari 20% Kurang 50% Itu Ada Tiga Jenis Pemberian Tugas Kan Ada Yang Lebih Dari 20% Dan Kurang Dari 50% Ada Yang Kurang Dari 20% Dan Ada Yang Lebih Dari 50% Gitu Ada Pembelajaran Ulang Silahkan Silahkan Tentang Program Media Dan Pasang Sepatu Dan Lima Tas Adalah 600.000 Yaudah Kita Masihkan Langsung Jadi 2X Sepatu Y Sama 600.000 600 Aja Tulis Disini Sedangkan Harga Tiga Pasang Sepatu Berarti 3X Ditambah Dua Tas Itu 570 Pertanyaannya Adalah Harga Sepasang Sepatu Dan Sebuah Tas Adalah Ya Udah Kita Cari Kopisien Yang Dulu Ya Kopisien Cari Sama Kita Berarti Dua Ini Ini Dua Tiga Tidak Sama Ya Kalikan Dua Yang Dekat Tiga Yang Dekat Dua Kenapa Karena Kita Akan Hilangkan X Parable Berapa Gitu Pelan Pelan Takutnya Ada Kecepatan Maka Parable Yang Atas Dua Maka Yang Dua Dibawah Parable Yang Bawah Itu Tiga Dibawah Dibawah Kalikan Sampai Semuanya 3X 6X 3Y 3X 9Y Sama 600 Ketiga Iyabatuh 1800 3X 2X 6X Plus 2X 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 4Y 270 Kali 2 Berapa 1040 Kan Kurangi Kan Sudah Sama Tuek Nya 6X Atas Cori Paya Banyak Yang Ini 6X Koopisien Sorry Koopisien 6X 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 Harus Dapain Operasinya Iyabatuh Kurang Supaya Jadi 0 Jadi Ini Habis 6X Kurangi 6X 9Y Kurangi 4Y Itu 5Y Ini Jawabannya 0 10 Kali 4 6 760 360 Bagi 5 Berarti 360 Bagi 5 Dapet 1 Kali 5 Ini Berapa Ini 2 Ya 260 Bagi 5 Berarti Dapet 5 25 20 10 Bagi 52 152 Rupiah Berarti 152 Rupiah Berarti Ini Y Itu Apa Tas 152 Oke Dapat Sekarang Dapat Kita Nyari X Kalau Nyari X Berarti Kita Substitusi Ini Ke Salah Satu Persamanya Ini Mau Ini Satu Boleh Yang Kedua Boleh Misalkan Yang Satu Aja 2 X Ditambah 3 Atau Karena Y Yang Paling Kecil Ini Kita Ambil Yang Paling Kecil Kepis 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 2 Ambil Yang Bawah 3 X Tambah 2 Y 570 3 X Ditambah 2 Y Sudah Ada 152 Sama Dengan 570 3 X Tambah Ini Berarti 304 304 570 Berarti 3 X 570 Dikurangi 3 Dikurangi 304 10 4 6 6 Juga 5 Kulit 266 Bagi 3 266 Bagi 3 Kira-kira Dapat Ini 26 Berapa 26 Bagi 3 Dapat 8 Kali 3 24 24 Oke 4 26 Bagi 3 Juga 8 Juga 8 Bagi 3 24 Juga 20 Ini Kurang Ini Kurang Cantik Ini Ini Kemungkinan Ada Coba Kalau Cara Manual Camal Cara Manual Atau Cabi Cara Binggu Nah Kalau Cara Cepetnya Kawan-kawan Kita Cek Sini 2x Tambah 3x Bisa Boleh Boleh Kita Tambahin 5x Plus 3y 5 Ternyata Ini Bukan 3 Sorry Pantesan Itu Kita Tengah Temu Yang Bawah 3 5 Ditambah Ini Berapa 3 Ya Oke Ternyata Ya Oke Pantesan Ini Masa 3y 5y Kali 39 Gitu Ya Sorry Ma'aki Yaudah Kalau Gitu Pantesan Gak Gak Ganti Gak Gnap Gitu Yaudah Ini Sama Ma'aki Ganti Sedi Tiga Biar Enak Ya Oke Ini Juga Tiga Berarti Ini Ternyata Ini Susah Kan Cara Manual Atau cabi Cara Bingung Susah Gitu Cara Susah Ini Gitu Nah Supaya Mudah Kita Ganti Tiga Aja Biar Mudah Nah Kalau Ketum Soal Seperti Ini Pertama Kauan Kauan Jumlahin Aja Ininya 2x Tambah 3x 5x 3y Tambah 2x 5y Tambahin Juga 600 Ini Biar Biar Bulat Jangan Setuju Sama Akhir Diganti Jadi 550 Aja Jadi 550 Biar Enak Oke Jadi 500 Aja Biar Enak Ini Jadi Bukan 570 Tapi 500 Ribu Jadi 1.100.000 Nah Ini 5 Ini 5 Kita Bagi 5 Semua Ditanyakan Agak Sepasang Sepatu Berarti X Sama Y Kita Bagi 5 Supaya Jadi X Ditambah Y Sama Dengan 1.100.000 Dibagi 5 110 Bagi 5 Kita Coba Lihat 2 X 5 10 22 Wah Ternyata 22 Berarti 220 Ribu Kanwan Gitu Ketemu Ada Gitu 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 Jadi Jangan Gitu 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 Jadi Kalau Ketemu Soal Seperti Itu Maka Nanti Gitu Nah ini nggak boleh, nggak bisa kayak gini Cara penghenti anda adalah sama cara manual Cuman kalau soal kayak gini Soal CPNE, soal UN Kemungkinan pakai rumus cepat yang ini Jadi si pembuat soal menghendaki kita Untuk mengejarkan dengan cara Cara cepat, cara-cara unik Gitu kan, kawan, understand? Jadi selentap, kalau mantap next Soal number 4 Disini sudah selesai Semua masalah, namun apa masalahnya Minumnya, tebuto, susu, seru Biar apa? Iya betul Biar itu sudah ya, segitu kan Selainnya kayak gini Ketidakmampuan seorang pesadidik Yang mengacu kepada gejala Dimana pesadidik tidak mampu belajar Seperti membaca, menulis, mau berit Atau berhitung Yang disebabkan otak tidak mampu memproses informasi Yang telah didapat dengan sebagaimana mestinya Ada pun jenis kesulitan belajar yang maksud adalah A. Learning disorder B. Under receiver C. Slow learner D. Learning dysfunction Learning disability Berarti kita harus tahu nih definisi dari masing-masing ini, kawan-kawan Nah, oke, ini dia Definisi pertama learning disorder Itu adalah, kawan-kawan, ada suatu keadaan Dimana ketika si individu itu mengalami kesulitan Mengerti kemampuan dasar Jadi kesulitan mengerti kemampuan dasar Seperti membaca, menulis, berhitung Nah, itu kalau ada pesadidik yang mengalami kesulitan membaca, menulis, berhitung Maka dia itu learning disorder Apabila apa? Apabila disebabkan Persetak tersebut mengalami Dispansi otak Namanya juga dysfunction Dispansi otak Atau otak tersebut tidak mampu memproses informasi yang telah didapat Sebagai mestinya Oh, yaudah berarti yang ini jawabannya Ya, kawan-kawan, ya ketemu, ya langsung Oke, tapi kan kita perlu tahu Under receiver Under receiver itu yang gimana? Kalau under receiver itu adalah Sebutan untuk pesadidik yang mengalami under assignment Yaitu suatu kondisi Dimana ada angka prestasi orang belajar Belajar Berada jauh di bawah yang diperkirakan Ya, perkiraan dapat dilakukan dengan mengukuran Menggunakan perikatur atau alat tertentu Jadi gini Nama juga receiver Exhibit dari experiment Exhibit itu penilaian Nilai lah Under receiver itu Di bawah nilai Jadi kalau ada pesadidik Yang nilainya itu di luar prediksi Yang kita perkirakan Harusnya misalkan Seorang pesadidik itu Meraih nilai 80 Ternyata Pas ulangan Atau pengukuran KD Baik itu secara Pematik maupun sumatif Dia itu meraih nilai 40 Ini kan di luar dugaan tuh Berdasarkan nilai Maka itu namanya adalah Kesulitan belajar Bentuknya under receiver Sementara kalau learning disability Namanya juga disability ini Kata dasarnya Disabilitas gitu kan Ya Yaitu gangguan pada sistem sarap Yang beri kemampuan belajar Dasar Seseorang seperti membaca Menulis Dan berhitung Itu sarap Oke Kalau learning dysfunction Merupakan Ada gak tadi Perasaan mudanya Dispunxion tadi Oh enggak belum ya Oke itu Yang tadi itu Learning disorder Sorry Nah Kalau learning dysfunction Itu merupakan gejala Dimana proses-proses belajar Yang dilakukan oleh siswa Tidak berfungsi dengan baik Meskipun sebenarnya Sibut-sibut tidak menunjukkan Adanya subnormalitas mental Gangguan alat Indah atau gangguan Jadi kalau ini Lima Dia itu Enggak disabilitas Dia normal Gitu Suman Hasil belajar jelek Gitu kan kan ya Kenapa Karena proses belajar Tidak apa Siswa tidak berfungsi Dengan sebaik sebenarnya Jadi Ini apa Dia itu Tidak Padahal Tidak ada Gangguan alat Indah Maupun alat psikologis Misalkan Misalnya kan Kesultan belajar Saat Tidak mampuan dia Melihat Misalkan Melihat Atau membaca Tulisan yang Dilakukan oleh guru Di depan kelas Karena ada gangguan mata Enggak ini Kalau ini normal Cuman dia tidak Mampu memproses Hasil belajar Gitu kan kan Disitul learning Dispansion Namanya Ada lagi lamban belajar Atau slow Learner Adalah anak yang Memiliki potensi Intelektifal sedikit Di bawah Anak normal Gitu Tetapi tidak termasuk Anak tunagrah Kita Biasanya mereka Iq Iq Itu Di 80 Sampai 85 Mereka Membutuhkan waktu Belajar Lebih lama Nama juga Lamban Gitu 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 Kalau lamban Atau slow Slow Itu Lambat Gitu Kan Berarti Dia harus Dia Memahami Cuma dalam waktu Yang lama Itu Namanya Slow learning Jadi Jawaban yang Lebih Tidak Soal Nyata Adalah Yang Mana Learning Disorder Karena Disebabkannya Ketidak Dispungsi Otak Atau Otak Tidak Mampu Proses Informasi Yang Telah Didapat Dengan Sebuah Mestinya Oke Lanjut Number Five Number Five Disini Sudah Masalah Minum T Bota Seles Selalih Masalah Ini Semuanya Semuanya Seles 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 I Membantu Penafasan Seseorang Satiluro Ini Berarti Materi Pani Otot Polos Otot B Otot Tricep Otot Jantung Otot Lurik Yang Mana Berarti Kita Harus Tahu Otot Bicep Pertama Dimulai Dari Otot Bicep Otot 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 Bicep Berarti Atau Lebih Dikenal Secara Umum Dengan Otot Bicep Walaupun Ada Beberapa Otot Lain Yang Mengandung Kata Bicep Otot Besar Berkepala Dua Karena Berorio Pada Dua Tempat Terletak Sepanjang Atas Dua Caput Tersebut Caput Longun Panjang Otot Bicep Dikenalnya Ini yang membantu Kita Bernafas Saat Kidur Otot Otot Yang Ditemukan Dalam Organ Pencanaan Dan Pemudara Bekerja Dengan Pengaturan Dari Sistem Sarap Tak Sadar Otom Otot Polos Dibentuk Otot Yang Terbentuk Dari Gelendung Dengan Kedua Ujung Meluncing Satu Inti Itu Otot Polos Ini Dependisi Otot Polos Lati Ini Juga Bukan Bicep Bukan Oke Trisep Sering Dikatakan Otot Trisep Memberikan Istilah Untuk Kurang Tepat Karena Ada Otot Lain Yang Mengandung Kata Trisep Adalah Otot Besar Berkepala Caput Tiga Kalau Tadi Caput Dua Bicep Kalau Tiga Ini Juga Bukan Batis Trisep Otot Jantung Otot Lurik Tidak Sadar Yang Ditemukan Di Dinding Jantung Khusus Otot Jantung Satu Dari Tiga Otot 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 Jantung Otot Lurit Otot Yang Menimpah Untuk Rangka Untuk Bergerakan Otot Mid Satu Karena Kalau Kita Tidur Itu Bernapas Tidak Sadar Tidak Satu Tidak 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 otot tidak sadar otot lurik tidak sadar gitu otot jantung berarti kawan-kawan eh jadi yang ini itu otot jantung Kenapa karena pernafasan kita saat atau seseorang saat tidur itu tidak dalam keadaan sadar gan kayak makini kesat tidur enggak tahu ya makanya berapa satu tidak gitu yang jelas pasti bernapas ketika maka tidak bernafas berarti tidak akan gini kalau dia tidak akan bertahan hidup gitu kawan-kawan oke lanjut saya kayak soalnya bersik nih nomor sih kalau masih ada ternyata ya nomor 6-6 beberapa nih oke Pak Aki adalah seorang guru kelas lima memberikan penilaian sikap B pada Akel wah adak ya Pak Aka wah adanya Pak Aki adalah guru PAI kelas lima memberikan nilai A pada Akel juga dan Pak Ako Aduh ada Aki Aka Akel ko gitu ya dan guru Inggris memberikan nilai C pada Akel dari bersebut manakah penyataan ini yang paling tepat Ake mendapat nilai A jelas wrong kawan-kawan Ake mendapat nilai B wrong Ake mendapat nilai rata-rata dari guru kelas guru agama dan guru bahasa Inggris ini bisa jadi Ake mendapat nilai C wrong Ake mendapat nilai kesepakatan dari guru kelas guru agama dan guru bahasa reka kawan-kawan ini berarti terkait dengan penilaian sikap sebagaimana yang sudah disebutkan maki di video tentang penilaian silahkan kondisi lagi bahwa penilaian sikap itu hanya boleh dilakukan oleh wali kelas gitu ya kalau di SMA itu atau SMP wali kelas kalau di SMA berarti guru kelas nih ini yang wajib melakukan penilaian guru PAI kelas guru kelas lima ini nih Pak Aki ya kemudian kalau mana lagi nih ada lagi nggak guru kelas guru agama dan guru olahraga mana guru luar kok ada gula agak sini salah ngambil nih soalnya makin oke memberikan nilai C pada akhir dari mana oke dulu olahraga dan guru olahraga Kak guru agama dan guru bahasa Inggris kalau bahasa inggris sebetulnya enggak harus ya guru kelas guru agama dan guru PKN kalau mau jadi kawan-kawan bukan pekerjaan olahraga PKN lah gitu tulis tapi enggak diceritakan di sini ya jadi kawan-kawan sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa yang mem yang dibolehkan melakukan penilaian itu diantaranya wali kelas atau guru kelas kemudian guru PAI dan guru agak PKN kawan-kawan ya jadi sebetulnya tiap guru mata pelajaran boleh tapi boleh nggak kita melakukan penilaian boleh guru pelajaran tinggal nanti untuk referensi di untuk kita berikan nilainya tapi untuk jadi bahan referensi di guru kelas nah yang wajib itu melakukan penilaian itu guru kelas atau wali kelas guru agama sama PKN gitu kan kan ya jadi harusnya ini PKN bukan olahraga kalau orang enggak wajib itu ya dan guru olahraga kalau guru olahraga iya gitu kan kan ya kalau guru olahraga gimana wajib nggak dia ya nggak ada wajib itu kali guru PKN gitu kalau guru-guru olahraga juga kalau di SD itu kan guru kelas nggak dia guru kelas nggak nggak kecuali kalau ada guru kelas olahraga nih guru kelas 5 guru kelas 5 memberikan dia guru kelas gitu berarti kemudian guru PAI kelas 5 PAI wajib ya itu ya ya kayak bagusnya guru PKN kecuali kalau guru olahraganya dia mengajar di kelas 5 juga guru kelas 5 guru kelas juga merupakan guru kelas boleh gitu jawaban itu ya kawan-kawan jadi guru kelas guru PAI yang wajib melakukan itu sama guru PKN kalau nggak salahnya seperti itu silahkan pokoknya kawan-kawan secing lagi video maka sebelumnya Oke next Oke nomor 7 pakai sedang melaksanakan proses pembelajaran dimana pesa dedik disuruh mengolah buah segar untuk menjadikan minuman mode penelajaran yang tepat adalah A cooperative learning B pros proyek best learning C contextual teaching and learning inquiry learning de kalau disuruh membuat buah segar untuk menjadikan minuman ini kalau kooperatif itu di kooperatif itu kelompok ya maksudnya kelompok pembelajaran kelompok berbasis kelompok nih proyek besening nggak bisa jadi nih proyek gitu ngasih masih proyek aja gitu gas gitu ya contextual teaching and learning juga masuk ini karena pembelajaran nyata bisa jadi inquiry menemukan kalau ikut itu kayak kontrikisme lah jadi kayak mencipta rumus menemukan rumus menemukan konsep gitu ya problem best learning berbasis masalah ini kan kesehatan masalah jadi bukan antara yang ini ya proyek best learning antara sama kontek tua teaching tapi kalau konteks ini biasanya dengan kehidupan nyata nih ya di kehidupan sehari oke biasanya ya tidak dikaitkan yang kira-kira sehari batiko yang paling cepat tepat untuk model pembelajaran yang dipakai di dalam pembelajaran posis seperti ini adalah proyek best learning yang baik begitu dengan ansen dan ini disini mantap Oke kalian barangkan ini saja dulu yang sudah dikongsi tadi makin mudah-mudahan di samping usaha yang rajin dan maksimal katakan juga tidak lupa untuk memaksimalkan doa gitu kan banyak karena di dunia ini dari membentukkan di Allah SWT jadi tugas harus kita adalah maksimalkan usaha maksimalkan doa biar nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan untuk kawan-kawan yang memiliki banyak pertanyaan terkait dengan api yang berdarah boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar diselah kalau ada waktu makanya buatkan satu-satu atau untuk kawan-kawan yang ingin dibuatkan materi video tentang SKB apa saja APKB yang lainnya boleh ditinggalkan request-nya di kolom komentar Insya Allah kalau ada waktu mungkin kan makanya buatkan kawan-kawan ya dan terakhir lagi jangan lupa kawan-kawan nya disambil kita memaksimalkan usaha tidak pun harus memaksimalkan doa biar nanti Allah berkaitan terbaik untuk kita Oke terima kasih telah menonton video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh